Terima kasih telah menonton! Pertama-tama, kenapa sih budget itu penting? Bayangin teman-teman, kalau kita jalan tanpa peta, bisa nyasarkan. Nah, budget itu ibarat peta buat bisnismu. Tanpa itu, kita bisa nyasar. Boros di sana-sini. Tanpa sadar, budget membantu kita stay on track. Memastikan kita nggak belanja lebih dari yang kita punya atau butuhkan. Bagian 2, Langkah Awal Menghitung Budget Langkah awalnya, kumpulin data finansialmu selama beberapa bulan terakhir. Ini seru lho, kamu bakal lihat kemana saja duitmu pergi. Cek pemasukan, pengeluaran, sampai kekebutuhan yang mungkin kamu abaikan. Ini penting supaya budget yang kita buat benar-benar realistis dan aplikatif. Bagian 3, Memahami Fixed dan Variable Expenses Oke, sekarang kita pisah-pisahin yang namanya Fixed Expenses sama Variable Expenses. Fixed itu yang tetap seperti silat tempat dan gaji karyawan. Variable Nah, ini yang suka bikin pusing. Variable Expenses itu berubah-rubah. Contohnya dia produksi, marketing, yang naik turun tergantung kegiatan bisnismu. Ini seru, karena di sini kita bisa mulai nebak-nebak dan menyesuaikan anggaran untuk bulan depan. Bagian 4, Tips Mengoptimalkan Budget Nah, sekarang bagaimana cara mengoptimalkan budgetmu? Ini nih yang paling kami suka. Pertama, selalu alokasikan dana darurat. Ini harus ya. Kedua, evaluasi pengeluaran bulananmu. Kadang ada aja pengeluaran yang sebenarnya bisa kita kurangi atau bahkan eliminasi. Ketiga, jangan lupa untuk selalu review dan adjust budgetmu secara berkala. Bisnis itu dinamis dan budgetmu juga harus bisa menyesuaikan. So, Sobat Finansial, itulah tadi cara-cara menghitung dan mengoptimalkan budget bisnis bulananmu. Ingat, nggak ada satu formula yang cocok untuk semua bisnis. Tapi, dalam mengikuti langkah-langkah yang tadi kita bahas, kamu pasti bisa membuat budget yang bukan hanya realistis, tapi juga efektif untuk bisnismu. Yuk, kita coba terapkan dan lihat perbedaannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, Ilmu Keuangan Bisnis, untuk tips-tips finansial bisnis yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar Keuangan Bisnis, jadi Ilmu Keuangan.